ya oke Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi dengan vlog saya dan dalam vlog ini saya ingin mengunjungi untuk menghadiri acara Indonesia International Motor Show tahun 2019 G-Expo Kemayoran mau tau apa yang baru apa yang baru saya di Malaysia ya disini ada seekor Porsche Porsche kain turbo welcome to Indonesia International Motor Show 2019 IIMS 2019 sekarang tanggal 26 April tahun 2019 dan baru masuk saya sudah disambut dengan miniatur kota dan disini ada mobil Honda ya saya gak tau ini Honda apa tapi yang jelas ini Honda dan transmisinya automatic dan ini convertible dengan soft top dengan berarti mobil ini bisa dibekah atapnya oke disini juga ada mobil kalau menurut saya sih ini mirip kijang tapi saya gak tau ini mobil apa ya what's new in EMSC 2019 in EMSC 2019 langsung saja ya tonton terus video ini dan supaya anda tau disini ada mobil apa aja yang sekiranya yang baru maupun yang menurut anda menarik ya langsung saja langsung saja to the point langsung to the point nah ini dia oke ini adalah bis-bisnya expander pertama yang digunakan untuk ajang mobil ini adalah mobil rally yang akan digunakan oleh Rifat Sungkar dalam ajang rally nasional maupun Asia Pasifik ya disini ada IG nya Rifato Rifat Sungkar ya ini adalah mobil yang akan digunakan oleh Rifat Sungkar dalam berbagai ajang rally baik nasional maupun Asia Pasifik mobil ini merupakan mobil replika dan yang aslinya sedang dalam produksi di Australia nah ini dia di sini juga ada misi-misi pajera sport di sini ada pajera sport juga iya bagus dan kebetulan di sini ada youtuber namanya Locknuts oke sekarang saya lagi di ini sebelumnya bis-bisnya expander expander special edition secara spesifikasi tidak ada perbedaan ya langsung saja kita ke dalam interior ya sekarang kita cek interior sebentar ya nah ya cuman ditempel listiker-stiker disini ada ada ampelnya ini adalah yang nomor pertama serial number 1001 kita pindah ini joknya dia menggunakan wah ini jajatan asli nih jajatan asli mobil ini sudah menggunakan jok kulit ini di eksteriornya sama sarung jok joknya itu oh jok kulit jok kulit ya dia sekarang ya untuk mobil yang ini dia pake sarung jok jok kulit bagus luar biasa ya ini cuman ditambah stiker-stiker dengan tempelan ini carbon fiber sisanya sama aja ya sama aja baik ini adalah Mitsubishi expander limited edition dengan jok kulit jok kulit dan ini stiker bagian eksterior di interior oke this is batman mobile ya ini ada mobilnya batman kita lihat di belakangnya dfsk ini dfsk glory 560 ya mas sekarang bisa jelaskan apa spesifikasinya dfsk glory 560 ya untuk spesifikasinya mulai dari interiornya kita gamut kampilannya ambil bedaan lekukan-lekukannya kita terasa lekukannya terus untuk interiornya kita udah pake gps monitornya 8i sudah plus turbo di sini 1,5 sudah di lengkapin ppn sensornya jadi untuk monitoringnya itu full semuanya kita lengkapin terima kasih kita lihat coba kita lihat ya sudah menggunakan jok kulit dia pakai jok kulit transmisinya 6 speed manual 6 percepat manual door door panel dia pake kulit oke sekarang saya sudah berada di board suzuki ini adalah suzuki gym gym ini terbaru ini terbaru ini adalah gym ini terbaru ini sudah ada pelangnya warnanya sangat mencolok ini hijau stabil loh kalau menurut saya sih hijau stabil loh ini mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas 1300 cc dengan tenaga 82 hp penggeraknya 4 wheel drive nah the boss is back BMW X5 nah lihat ini ada tampilan grillnya grillnya ini bisa otomatis buka tutup buka tutup dan ini lampunya dia sudah menggunakan BMW Laser Light yang memungkinkan mobil ini bisa menerangkan lampunya dengan sangat terang tanpa menyilaukan orang orang di sekitarnya ya sekarang kita masuk kalau di Amerika dia transmisinya terus transmisinya dia bentuknya kayak kristal gitu nah speedometer dia sudah digital semua dual zone iDrive sudah menggunakan versi terbaru kita buka sini nah disini adalah penyimpanan ada USB dan bisa ngecas hape juga tapi ini USB type C dan yang normalnya disini dan dia bisa wireless charging nah iDrive di mobil ini dia sudah menggunakan OS versi 6.0 BMW iDrive 6.0 nah jangan-jangan nanti kita kena copy oke disini sudah microphone untuk kacanya dia sudah otomatis lampunya mulai pencet-pencetan dia lampunya sudah pencet-pencetan dan tentunya dia bisa auto oh iya lega ya nih mobil ini lega cocok lah si eboy ini suaranya aja enak di dengerin 3000 cc 340 horsepower ini tipe X-Drive ini ya 40 ya ini yang tipe BMW S5 eee 40i X-Drive 40i iya jadi mobil ini cukup besar X-Drive aja udah besar gimana X-7 iya X-5 ini sudah besar apalagi BMW X-7 X-7 yang katanya bakal launching di Indonesia tapi ancang kapan ini adalah eksteriornya dia bisa dibuka full electric dan dia bisa dibuka bawahnya juga tapi disini tapi mobil ini bisa direndahkan mobil ini bisa direndahkan dengan memencet tombol ini dan bisa membuka ini tray bawahnya ini coba kita ke belakangnya oke ini adalah BMW X5 yang katanya ini masih unit test ini adalah tempat buat nge-docking ipad ini buat docking ipad dan ini usb lightning usb type c dengan laci dan juga cup holder tapi untuk BMW X5 di Indonesia konon ini BMW X5 untuk pasir Indonesia rakitannya CKD dia sudah menggunakan layar entertainment disini disini sudah dual zone dual zone panoramic roof dan ada mood lightnya jadi ketika kalau mau pintu ini dibuka lampu ini yang tadi biru bisa jadi warna merah bergedip-gedip menandakan buat mobil di belakang kalau pintu ini sedang dibuka dan warnanya bisa diganti-ganti ini adalah BMW Z4 BMW Z4 model terbaru generasi terbaru ini ada look at that lambang M oke ini exterior BMW Z4 standar BMW dia sudah full digital speedometer cluster BMW iDrive dengan OSnya sudah terbarui dan ini atapnya soft top dia ini soft top kalau yang sebelumnya BMW Z4 yang sebelumnya dia sudah dia menggunakan hard top tapi yang ini dia sudah menggunakan soft top untuk spek secara detailnya belum bisa dikatanya belum ada informasi detailnya tapi mesin ini menggunakan dengan kapasitas mesin 2000 cc ya 2000 cc ini BMW Z4 akhirnya bisa juga masuk di dalam BMW Z4 ya seperti BMW yang lainnya BMW terbaru lainnya dia sudah menggunakan full digital cluster speedometer dengan OS iDrive OS terbaru ya sama dengan kayak BMW X5 BMW terbaru dengan speaker Hormone Corden itu di X5 dia juga pakai Hormone Corden sekarang kita ke home ase dia ase dia ase dia dual zone dual zone ini ada tombol buat buka-tutup atapnya disini ini ada tombol buka-tutup atapnya disini ini iDrive transmission tuas transmisi ya spesifikasinya ini 2000 cc again lampunya sudah pencetan sama ke X5 dia pengaturan lampunya dia sudah pakai tombol beautiful very nice car ini ada suasana IIMS Hai laci disini dikit ya laci disini kecil loh tuh cup holder dua cup holder dengan tulisan Z4 ini laci penyimpanan anda anda bisa menyimpan HP anda disini bawa pulang bawa pulang HP gue dah nggak 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 menurut gua BMW Z4 yang baru ini ini sangat-sangat font drive font to drive buat gue buat gua ini font to drive dengan emblem M kurang bagus apa coba di mobil dengan pedal shift ya pedal shift ini port USB USB normal dan disini ada tempat wireless charging dan dan ini bisa buat wireless charging jadi bisa anda tinggal nar HP disini tutup dah ini adalah settingan volume ya multimedia buat CD interchange seperti mobil biomw jaman now sampai dipencet CD diketahui ada perkirannya kira-kira mau ke yang mana japs 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 nah disini Toyota saya tertarik kesini ke bocetnya Toyota karena apa ini dia ini ada Toyota Aulus C-HR hybrid dengan mesin elektrik hybrid ini juga ada Alpert hybrid jadi gue seneng mau beli straight tapi cuma kita duduk di belakang gue ya karena di depan ada menempati cukup untuk Lightroom cukup lah cukup atas cukup kita lihat bagasinya prius apa kabar prius apakah ini sudah tergantikan dengan C-HR ini sebagai pengganti Geprius gue belum tahu ya ini sebenarnya apa dibalik pembuatan C-HR ini ini wajib dikunjungi ya berkali anda minat ini rem jari tetep lagi ini rem jari transmisi otomatik coba dulu mobil ini mobil elektrik nah ini adalah klusternya ini 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 itu ini 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 yang ini pungg CBS ini tidak ini 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 Sip, di EMS shoot banyak mobil, banyak nih, ada mobilnya, ada tempat sungar, ada Xpander limiter, banyak dah, banyak banget, ada BMW, ada Mercedes, ada Z4, ada, apa lagi ya, ada, Carrie ini juga ada baru nih, baru keluar, oh Carrie, oh gitu, di OA, terus, Prestige banyak tuh, ada Lamborghini, ada SPJ, ada Bentley, ya itu Bentley apa ya, Bentley Continental GT, Continental GT baru, Terus ada Tesla Model S, pokoknya banyak lah, banyak banget, kalau kalian mau lihat langsung aja ke EMS, maksudnya sekitar kalau hari biasa itu 50 ribu, kalau weekend itu 70 ribu, siap, sampai ketemu, kalau di EMS, kalau ketemu sama-sama ya, jangan lupa subscribe channelnya, subscribe juga, support semua kreator otomotif, subscribe juga channel saya, Raihan Yudanta, siap, kita subscribe juga, kita bantu supaya semua sama-sama maju lah ya, siap, Good luck bro, siap hunting mobil, oke, salam salam bro, siap, sampai ketemu lagi, yo, siap, good luck, oke Ya, saya ngerekam pakai iPod, iPod Touch generasi ke-6, hafal banget ya, punya sendiri, oke, hari ini saya juga gak cuma ketemu dengan Locknatch, saya juga ketemu dengan Ditwan Hanim, Beliau ini review otomotif, dia gak cuma otomotif, beliau ini juga review HP, gadget, komputer juga ada ya, Oh, yang terbarunya itu Huawei P30 Pro ya, oke, P30 Pro yang baru, oh, P30 Pro enak aaaaaaajah, Ga mau ngalu, oke, ee, kok ngomong apa ya, mo, jangan kepetar gitu ya, ha recur, oke, kalau penanyaan deh, dari semua yang ada disini, lo yang paling suka itu mobil apa, Sebenernya sih banyak, entah itu di Prestige, mobil-mobil Prestige, Prestige yang kayak Lamborghini gitu Lamborghini, itu showroomnya, ya itu juga masuk suka juga, karena bagus juga Tapi yang Prestige yang showroomnya salim itu mobilnya ada Lamborghini Aventador SVJ, ada Aventador S Sayangnya mobil Hotpot Paris Gari disitu, ada Tesla Model S, ada Bente Continental GD juga Apalagi ada... Yang mobil biasa nih? Mobil biasa? Yang baru ya, Toyota CHR Jadi yang punya channel dia tapi yang wawancara gua Kembalik ya? Tanya balik apa mau tanya balik Oke Mas Gide Tuan, saya bertanya balik apa yang paling mas suka? Mas Gide Tuan paling suka Ada di Hall Bay disitu ya, di tempat Kones Audio Itu mobil gua, ada Avanza Ini hal yang mana ya kalau itu? Ini saya lagi nyari-nyari nih Avanza nya nih Di tempat Hall Bay, di seberangnya ya kan, di tempat panganan Itu ada tenda, tapi ada mobil Avanza putih Mampir disini, kelos Emang hampir, tapi itu dalamnya gak bisa di-starter, masih dirahasiakan Oh, lagi dirahasiakan? Enggak, sebetulnya gini Kalau kita ikut ke Pansal Video Sebelum kita start video Itu mobil itu gak boleh duduk gini Di lawan Lalu dia bisa nyotek suaranya Katanya sih, gua juga pertama kali itu yang ngomong Yang ikutan di sana Gimana? Gua tanya balik lagi ya Pak? Gak boleh, silahkan Gak apa-apa, tanya aja Udah-udah gak usah luar Perkepanjangan loh Gak apa-apa Ada rencana mau beli mobil lagi? Tadi beli motor sih Oh motor, motor apa? Gesit Wih, it's gesit P500 ribu 100% karyodok bangsa Enggak, soalnya gua emang ngikutin kan Cuma bedanya adalah Dari A sampai Z nya tuh lokal semua Baterai nya, kekuatannya si WIKA Sama Pertama 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 Artinya bukan ambil baterai dari Cina Sekala macem Terus juga Motor nya juga Gua tadi Apa tuh namanya Gua Electrical nya dari BUMN juga Sama Si Ya Rakit nya itu pindah Jadi Ya Kita Berikan kesempatan Dan Gua senengnya Sama Pertama 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 beda Jadi yang Masih produksi nya ternyata Baterai bisa dicompot Motor beginian kan yang paling mahal sebenernya Baterai nya kan Baterai nya pasti udah berapa kita sendiri Kalau motor nya Ya maka juga nanti baterai nya Sekarang sih 3 tahun Bisa pake powerbank ga? Lu kemarin komen kan? Iya Bisa powerbank gitu Bener aja Bicara ada pak Atau kita balik motor nya jadi powerbank Itu bisa Baik bisa Kalau di charge pake powerbank mana bisa pak? Lama Pake powerbank yang gede Yang mau itu tuh Apa sih? Ada yang gede itu apa sih? Ini suaranya pake ini doang Iya Powerbank yang gede itu Ford Yang Ritwan juga pernah Apa sih? Lalu pertanyaan selanjutnya Apakah mas Ritwan Hanif Menurut mas Galaxy S10 Bagaimana? Enak gak pake S10 Ini apa nya kan? iPod Masih bingung mau beli apa Mau mending nunggu Note 10 Atau beli S10 gitu Kalo butuh Mode nya Nah harus tau Karena kayak misalnya kemarin Gue ketemu sama Om Young Dia kan bikin bikin lampu Dia langsung gambar kan Itu dia mau gak mau Mesti pake iPad nya Tapi kalo gue kan gak perlu gambar gambar Jadi gue kan Itu sih Gak akan bisa tergantikan suaranya Sama HP lain Gak bisa begini gambar Gak bisa Gak bisa Gak bisa pake pake tangan Iya Gak bisa 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 Oke Terima kasih Subscribe channel Nyaritwan Hanif Dan juga Subscribe channel saya Rehan Yudanta Asyap Oke thank you It's Lanjut ya Oke ini adalah video part pertama Dan sebenernya masih banyak lagi videonya Dan yang lainnya insya Allah bakal nyusul di part kedua Jadi mobil mobil yang lainnya insya Allah nanti nyusul di part kedua Oke Jangan lupa like comment and subscribe di channel saya Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya Untuk pemberitahuan video-video yang terbarunya Saya Rehan Yudanta mengucap meminta mohon maaf apabila ada kesalahan See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh